Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demi Zilegawa, selamat datang di Legawa Gadget Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe Untuk support channel Legawa Gadget Terima kasih Pada video kali ini, saya mau review sebuah proyektor kelas Sultan Yaitu XG-MID di Line Up Portable Projectornya Dan ini seri tertingginya Oke, langsung saja kita sambut Ini dia XG-MID Halo Plus Yap, di depan kita sudah ada proyektor portable XG-MID Halo Plus Yang dimana saya bilang kelas Sultan Soalnya harganya sendiri ada di kisaran 14 juta rupiah Saya sangat penasaran ya dengan proyektor ini Kira-kira apa saja fitur dan spek yang ditawarkan Soalnya pastinya menarik Oke, langsung saja kita unboxing terlebih dahulu Dalam paket pembeliannya kita mendapatkan Yang pertama tentu proyektor XG-MID Halo Plus Kemudian yang kedua power adapter Selanjutnya mendapatkan sebuah remote Dan terakhir adalah buku panduan serta kartu garansi Jadi XG-MID ini bukan proyektor asal-asalan Soalnya sudah ada distributor resminya Yaitu PT Denka Pratama Indonesia Sehingga proyektor ini memiliki garansi yang jelas Terjamin dan selama 1 tahun Aman Selanjutnya ini dia proyektor XG-MID Halo Plus Yang dimana ukurannya benar-benar ringkas ya teman-teman Saya angkat satu tangan saja masih bisa Untuk ukurannya XG-MID Halo Plus memiliki tinggi sekitar 17 cm Kemudian lebar sekitar 14 cm Dan panjangnya 11 cm Untuk bobotnya sendiri cuma di kisaran 1,6 kg saja Sehingga proyektor ini benar-benar portable Dan sangat mudah untuk dibawa-bawa Masalah finishing dan build quality tentu sudah sangat baik Jadi bahan casingnya overall masih terbaik dari plastik Tapi tentu ini sudah sangat solid Untuk detailnya di sisi depan terdapat lensa Kemudian di bawahnya ada kamera khusus sebagai sensor untuk auto keystone Di sisi kanan kirinya terdapat logo Harman Kardon Kemudian di sisi belakang terdapat berbagai port Seperti port power, check audio, port HDMI, USB Dan terakhir adalah tombol power Untuk sisi atas terdapat 3 tombol pengoperasian yang tinggal disentuh saja Untuk di sisi bawah terdapat lubang screw ukuran 1 per 4 inci Serta terdapat dudukan untuk mengatur posisi proyektornya Untuk lubang speakernya ini mengitari proyektornya Kecuali di sisi belakang Karena terdapat lubang exhaust Selain memang ukuran dan bobotnya yang sangat kompak Ternyata mobilitas dari proyektor ini makin juara lagi Berkat X-GIMI Halo Plus sudah built-in baterai sebesar 59.454 WH Sehingga bisa dihidupkan di mana saja Tanpa harus dicolok listrik Mantap banget Selanjutnya auto remote ini berwarna putih Dengan finishing dan build quality yang juga baik Desen rebootnya sudah modern Serta sudah menggunakan teknologi bluetooth Sehingga saat pengoperasian tidak harus dihadapkan ke proyektornya Oh iya rebootnya juga sudah support Google Voice Nah bisa kita lihat ukuran proyektor ini yang mini dan rikas Tapi beda auto spek dan fiturnya Soalnya ini wah dan melimpah Jadi untuk speknya yang pertama Gambar yang dihasilkan memiliki resolusi Full HD 1920x1080 piksel Dengan refresh rate di 60Hz Loh kok cuma Full HD? Tenang-tenang walaupun resolusinya di Full HD Tapi kualitas dan fiturnya tidak main-main Jadi XG Mi Halo Plus sudah menggunakan teknologi DLP Yaitu Digital Light Processing Yang di mana teknologi ini sama persis seperti teknologi yang digunakan di bioskop-bioskop ternama Kemudian brightnessnya up to 700 isolumen Serta untuk fitur-fiturnya juga melimpah Seperti sudah support HDR10 dan HLG Sehingga warna yang disilkan bisa lebih hidup dan pop up Kemudian support juga NEMC yang bisa mengurangi blur dan menghasilkan gambar yang lebih smooth Projector XG Mi Halo Plus juga memiliki teknologi XView 2.0 Yang menggunakan algoritma canggih untuk menghasilkan gambar yang lebih hidup, tajam, dan lebih detail Untuk ukuran proyeksinya maksimal sampai 200 inci Nah itu berfitur dan teknologi dari gambar yang dihasilkan Selanjutnya auto speaker XG Mi Halo Plus juga tidak main-main Memiliki 2 speaker buatan Harman Kardon dengan output masing-masing sebesar 5W Speaker ini juga support banyak fitur Yaitu DTS Studio Sound, Dolby Digital, DTS HD, Dolby Audio, Dolby Digital Plus Sehingga tentu kualitas speaker yang dihasilkan dari proyektor ini bisa diandalkan Selanjutnya auto spesifikasi sistem dari proyektor XG Mi Halo Plus Jadi proyektor ini memiliki CPU Quad-Core Cortex-A55 clock speednya di 1500MHz Dengan RAM sebesar 2GB dan internal total 16GB Tapi yang free cuma diksaran 7GB Untuk sistem operasinya adalah Android TV versi 10 Cukup disayangkan ya untuk OSnya belum yang terbaru soalnya sekarang sudah ada Android 11 Sehingga untuk tampilan tentu menggunakan UI dari Android TV ini simple dan fleksibel Terdapat Play Store sehingga kita bisa dengan mudah install aplikasi baru Kemudian langsung saja ini dia pengalaman saya selama menggunakan proyektor XG Mi Halo Plus Jadi yang pertama tentu kalau kita pasang proyektor baru Pastinya kita lumayan diribetkan dengan pengaturan keystone Kemudian auto fokus dan ngepasin sudut serta posisi proyektornya Supaya nanti bisa pas ya sama tembok atau layar kita Nah disini ucapkan selama tinggal pada keribetan soalnya XG Mi Halo Plus Sudah memiliki teknologi Intelligent Screen Adaption Sehingga proyektor ini bisa melakukan auto keystone Auto fokus Serta Intelligent Screen Allagement Nanti tampilan proyeksinya bisa otomatis menyesuaikan dengan posisi tembok ataupun layar kita Bahkan posisi yang agak ekstrim sekaligus tetap tidak jadi masalah Yang makin kerennya lagi apabila di dinding ada penghalang Seperti contohnya disini ada rak Maka tampilan proyeksinya akan dengan otomatis menyesuaikan ukurannya Sehingga tidak terkena penghalangnya tersebut Sehingga kita bisa menonton dengan kualitas yang maksimal Ini keren banget sih Kemudian lanjut Ini dia kualitas gambar yang dihasilkan dari proyektor XG Mi Halo Plus Yang dimana ini kualitasnya bagus banget Jadi gambarnya jernih, detailnya dapet, gambarnya tajam, dan warnanya juga pop up Untuk gerakannya juga smooth Sehingga saya rasa proyektor ini menjadi salah satu proyektor yang memberikan kualitas gambar terbaik Yang pernah saya review Bahkan saat saya coba lihat lebih dekat Detail gambarnya ini kerasa banget Sampai nggak sadar kalau resolusi aslinya hanya Full HD saja Memang yang mempengaruhi kualitas gambar tidak cuma dari resolusinya Pokoknya untuk urusan gambar XG Mi Halo Plus ini sudah benar-benar sangat memuaskan Bahkan saya rasa ya nggak kalah ya sama bioskop-bioskop ternama Kemudian buat yang hobi gaming Proyektor ini juga sudah support mode game Sehingga bisa mengurangi latensi dan lag Jadi bisa lebih nyaman buat digunakan gaming Kemudian coba saya gunakan di siang hari Saya rasa brightness 700 isolumennya masih bisa diandalkan Jadi gambar yang dihasilkan masih cukup cerah dan jelas untuk dipandang Kemudian ini dia contoh kualitas audio dari XG Mi Halo Plus Terima kasih telah menonton! Terakhir untuk daya tahan baterai Jadi sudah saya tes Jadi proyektor XG Mi Halo Plus Bisa bertahan dibuat nonton film Selama kurang lebih 1 jam 40 menit non-stop Sedangkan untuk pengecasannya Butuh waktu sekitar 2 jam 20 menit Sehingga saya rasa untuk daya tahan baterainya Masih bisa diandalkan Bisalah digunakan buat nobar sepak bola Asal tidak sampai babak tambahan Oke itu dia review saya mengenai Proyektor XG Mi Halo Plus Yang dimana saya rasa Proyektor ini merupakan salah satu Proyektor portable terbaik saat ini Untuk ukurannya ini sudah ringkas dan compact Kemudian terdapat baterai internal Sehingga bisa nonton kapanpun dan dimanapun Kemudian sudah terdapat Intelligent Screen Adaption Yang keren banget Sehingga kita bisa nonton Dengan posisi dan sudut manapun Belum lagi kualitas gambar yang bagus banget Saya rasa dengan harga di kisaran 14 juta Proyektor ini tetap worth it Paling minus yang saya temukan adalah Versi Android yang belum terbaru Jadi kita masih butuh update software lagi Kemudian disayangkan ya tidak ada tutup lensa Sehingga kadang agak cemas Kalau dibawa-bawa di dalam tas Takut itu lensanya nanti agak gores Jadinya kualitas gambarnya takutnya berkurang Dan yang terakhir yaitu paket pembeliannya yang agak pelit Soalnya tidak dapat kabel HDMI sama sekali Baik cukup sekian gadget review Proyektor XG Mi Halo Plus Apabila ada masukan atau saran Silahkan tulis di kolom komentar Jangan lupa subscribe Supaya saya lebih semangat lagi Saya Mirza Lepamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya